Kelangkaan BBM solar hampir terjadi di seluruh Indonesia tak terkecuali di Kalimantan Selatan. Pasalnya para sopir angkutan mengaku sangat kesulitan untuk mendapatkan BBM jenis solar di SPBU dalam beberapa waktu terakhir. Kabit Humas Poudai Kalimantan Selatan, KOMBESPO Muhammad Rifai mengatakan, untuk mengantisipasi terjadinya tindakan penyelewengan bahan bakar minyak, kini seluruh tim tengah turun ke lapangan dan akan menindak tegas jika mendapatkan pelaku pelangsiran. Pemamanan minyak untuk pemadam? Minyak tadi kan sudah tersampaikan, jadi antisipasi kita selain minyak goreng juga ada kelangkaan solar berapa hari waktu lalu. Dan kita sudah, pimpinan kami Bapak Kapolda ya sudah merintakan, teman-teman Krimung, Krimsus, dan Intel juga sudah turun ke lapangan untuk menindak tegas siapapun yang diketahui akan melakukan kegiatan langsiran dan lain sebagainya. Ini juga ada manajemen dari Pertamina menyampaikan memang ada suple yang agak terhambat dengan situasi di lapangan. Jadi ke depan mudah-mudahan dalam rangka puasa dan menentik peluaraan ini bisa berjalan dengan lancar ya. Selain mengantisipasi kelangkaan BBM jenis solar, saat ini Pouda Kalimantan Selatan juga terus mengantisipasi terjadinya kelangkaan minyak goreng terlebih jelang masuknya bulan suci Ramadan.